Halo semuanya, kembali lagi di RDR2 Story Dan akhirnya ya, aku melanjutkan lagi petualangan kita di game RDR2 ini Karena yaudah banyak banget dari kalian Bang, mana sih bang kelanjutannya bang? Misi RDR2 bang Yes ya, aku merasa pecalah Kenapa kok gak tak lanjutkan gitu misinya? Karena kalau gak dilanjutkan Nanti kita itu agak susah Mau ekspor-ekspor kemana-mana itu nanti Jadinya bingung guys Jadi disini aku akan coba lanjutkan Aku akan coba konsisten sampai tamat ya Biar nanti gak akan ada lagi miss com Jadi kita bisa ekspor-ekspor tempat lain Kayak Guarma seperti itu Ada apa aja nanti biar gak miss gitu loh Dan kemarin kita sudah sampai di camp baru ya Camp tempat kita ini Ini adalah camp baru Yang sebelumnya kita itu berada di musim salju Dan sekarang itu sudah keluar dari musim salju ya Ini camp baru Aku akan coba eksplos sedikit Disini tuh ada apa aja sih di camp ini Oke kita coba mulai dari mana ya eksplornya Dari tempatnya si Arthur aja Nah ini dia Ini adalah kamarnya si Arthur Jadi disini kita bisa nyukur jenggot Kita cukur jenggotnya terlebih dahulu Nah ini dia Kita bisa cukur jenggot disini ya Nah tinggal milih aja Ringos jenggot Atau ini Ini namanya apa ini Gambang Kita coba cukur jenggotnya terlebih dahulu ya Eh kumisnya kok jenggot Nah lihat Cengar-cengir wajahnya Arthur Loh kok gak bisa Oh kita milih Ketipisannya ya Oke Tukur semua aja Beriwoknya Nah Tinggal gini eh Bagus ini Oke Gini aja Bagus ini Oke dan disini tuh Kamarnya si Arthur Kemudian Kita lanjutkan Disini tuh ada Tempat tidur Dari Anggota gang kita Lihat di bagian sini Yang paling tengah ini Ada tempat yang digunakan si Dutch Untuk ngetem Jadi kita bisa donasi Di tempat ini Karena Di game RDR2 ini Kita dituntut untuk Berkontribusi Di Dalam camp Jadi kita itu gak boleh Malas-malesan Jadi setiap Anggota gang itu Diberi tugasnya masing-masing Nah Dan disini Kita itu bisa Berdonasi Item Kalau gak gitu Uang ya Kita donasikan uang aja Aduh uangku Tinggal dikit banget Oh iya ini Ngomong-ngomong Tentang uang ya Nanti boleh gak ya Nah kalau aku itu Nge-cheat Tapi cuma uangnya aja Soalnya cari uangnya itu Ribet banget guys Di RDR2 ini Kita donasikan Berapa ya Belum Belum tambah kok Nah kita donasikan Satu dolar aja Karena memang Cari uang ini Susah banget Jadi sebelumnya Sebetulnya nanti aku Pengen nge-cheat uangnya itu Biar bisa membuka Semua item yang ada disini guys Nanti disini tuh Banyak sekali Item-item yang harus kita Upgrade Supaya kita punya Fast travel Kita bisa Pokoknya Membutuhkan uang Banyak lah Jadi setelah Dari tempatnya Si Dutch ini Tempat ngetemnya Si Dutch Di bagian sini Kita akan Bertemu sama Bapak ini Ini siapa namanya Si Strauss Nah dia ini adalah Seorang yang Bisa dibilang Apa ya Bendara Dari camp Apa gimana ya Nah ini Ini Tampangnya bendara ini Tapi nanti disini kita itu Bakal bisa upgrade Guys Tempat ini bisa di upgrade Menjadi tempat Mad kit Kalau gak salah ini Nanti disini kita Gak perlu Gak perlu beli-beli lagi Jadi kalau Kita punya uang banyak Kita bisa upgrade Sebagus mungkin Di camp kita ini Jadi nanti kita Mad kit Gak usah beli Terus peluru juga Gak usah beli Jadi tinggal ngambil aja Guys Yang disini Disini adalah Tempatnya Pak Pearson Pak Pearson ini Adalah seseorang Yang menjadi Juru Masa Disini kita bisa Berdonasi Daging Kayak binatang-binatang Kayak gitu guys ya Dan kalau kalian ingat Aku itu pernah jual Muse Muse yang Hewan langka Itu yang Kayak Apa namanya itu Kayak kijang Ya kayak kijang Pokoknya tanduknya Yang mirip jamur itu Nah Disini tuh ada guys Tanduknya itu bakal Dipakai kayak gini loh Nah Dipakai pajangan Kayak gini nanti Mana ya Nah ini loh Satu kali Muse anteler Nah ini dia Nanti kita bisa Gunakan tanduknya itu Untuk pajangan kayak gini Jadi bukan Dijual ke tempatnya Mbak Jenggot ya Itu buat pajangan aja Oke dan bisa kalian lihat Disini tuh Ada beberapa misi Kita buka map aja Biar lebih jelas Nah Misinya yang ini guys Ini ada kuning Ada kuning Ada kuning Ini adalah misi Jadi kita lanjutkan Misi yang mana dulu ya Apa kita mulai dari Yang terdekat ini aja Yang ada di camp Uncle Ini misi Uncle Yang ini misi apa? RS Preferred Swanson Mungkin langsung aja Kita coba Misi yang terdekat aja Disini cuacanya kabut Biarin aja Kalau main game ini tuh Mau di skip-skip Juga susah guys Soalnya Ceritanya itu Banyak banget Pas di perjalanan Oke kita coba Bangunkan Mampus Lah kok subtitlenya gak ada Oh baru sadar aku Sebentar bentar bentar Aduh aduh Lupa subtitlenya gak ada Ini gimana tuh Sorry 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 Substatle Aktif Substatle nama aktif Nah Gini loh Ini orang Kok kayak aku Kalau gak ada subtitle Bustylapinum 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 You get to think All day It's a strange world We live in Arthur Morgan There you wanna head into town See if we can find anything out I got some errors to run Great Go check the horses are ready Okay You gonna take the old man to town Can take us too What do you got plan Nothing namanya itu Karen guys ya ini namanya Karen ada yang namanya Tile yang Tile yang mana ya oke apakah kita akan pergi ke valentine Oke masuk ke depan pohon di sana ya tak tubuhkan gundulmu nanti Pak langsung ngebut aja ya kita disini sepertinya mau pergi ke valentine kita coba gunakan jurus ngebut nyanyikan sebuah lagu nah nyanyi 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 apa ini lagunya kok jelek gini harusnya nyanyi itu loh Oh itu yang tanam-tanam ubi tak perlu di baju orang keba ternyata nyanyi orang tahun segini itu kayak gini guys ya nggak ada nyanyi koplo itu siapa itu ada ngebut wih kodenya uling nah pasti ini suruh membantuin apakah kita harus membantu bantu ajalah ya bantu kita coba bantu ya kenapa Om oke tuh lah kuda dibantu yang mana kocak yang ini ya kita coba pelan-pelan dulu biasanya ini kudanya ini agak rewel kalau kita rusak-grusuk ya menangkan easy there lihat paman itu ada seorang pria oke sudah kah kok gampang banget jinaknya mungkin karena ini ya karena beda sama kuda liar ya ini kan sudah punya orang jadi ya gampang lu lah kok nelek kok nelek kudanya dibawa langsung nelek asem kayak kita coba kembalikan kepada pemiliknya ayolah larilah nanti kalau kuda yang udah jinak kayak gini itu nggak seperti kuda yang liar ya gampang buat di jinakan lagi ini pak lah kamu kenapa tinggunya keng-keng kayak gitu pak oh ya jelas no ala harturnya pakai mengelak emang aku ini orang baik kok oke kembali ke gerobak kuda lah emang kamu bisa masang pak gayamu gayamu nanti disepak kuda kelenger benernya aku ini penasaran orang ini beneran bisa masang apa enggak sih apakah kita akan dalam misi ini jadi kita langsung diminta untuk naik ke kuda lagi nah kita disuruh minta ke gerobak lagi tapi aku curiga kayaknya orang ini nggak bisa benerin ngapain itu ngambil telek kuda apa gimana oke kita sudah sampai di kota valentine ya depan sana ya memang deket ini tempat camp sama kota valentine loh 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 ada orang nyandel oh tak kirain nyandel orang oke kita sudah sampai di kota valentine nah ini dia kota valentine guys buat kalian yang nggak tahu kemarin kan kalau aku bikin video short gitu kan cuma sedikit kan view nya oh kan view maksudnya view angle bukan view videonya view videonya banyak banget emang kalian itu the best jadi seperti inilah tempat yang aku coba nunggu domba kemarin ya jadi banyak banget kayak gini domba-domba yang ada disini tuh orang-orang ngomong apa sih tewe ini aku salah jalan ini kuda itu beloknya nggak kayak mobil gitu oh di GTA 5 mau ngempot ngempot gampang ini pake kuda nggak bisa ngempot penasem oke langsung aja kita coba pergi ke kuning-kuning nah seperti inilah kota valentine guys ya mungkin kalian ada yang belum tahu seperti apa sih kota valentine nah ini dia oke kiri jalan utama nah inilah kantor pak seri sebelah kanan nah itu subtitlenya sudah menjelaskan ya si Arthur ya wah karen ini karen ini bukan sama yang nakal-nakal nih oke parkirkan di depan sana kita coba parkirkan pinggir om om ini om satu ini malah mendongong disitu itu ngapain oke baiklah kita sampai seperti yang aku bilang pusat peradaban nah itu dia oke oke ikuti angkel ikuti angkel oke ikuti angkel ayo paman oke 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 i'm not gonna ask why you are a sad man Arthur Morgan but i know you love me desperately you're my favorite parasite no ringworms my favorite parasite you're my second favorite parasite very funny i lied ringworm then rats with the plague then you shut up is the place now come on come on come on come on item di toko dapat dibeli langsung dari rak dan melihat item oke oke disini kita coba beli beli nanti ya nah itu dia ada ada kuning kuning kita disuluh beli kopi ini dia kopi sudah selesai akan memenuhi keluar oke temui keluar loh oh belinya langsung berarti ya dicomet terus langsung beli ada apa lagi nih ini paman ini langsung ngambil arak loh oh ini dewa mabuk ini orang ini mana udut beli udut apa ini ya ampun duitnya Arthur kurang yawes 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 keluar raja keluar raja duitnya Arthur kurang adil tadi mau beli udut loh kita lihat mau suruh ngapain lagi melas ya Arthur dunia ini lucu kenapa ini baru satu teguhan udah ngelengar oh ini Mary Brad oh ini Mary oh ini Mary oke mudah dirimu berwarna teman di sini semacam ya ya nah ini ini sikap Wah ini si Tilly mau diapain ini sama om-om ini nah ini nakal waduh nggak bisa dini hei Om tutup gundulmu nanti Om pergi Om jatuh si kepalamu nanti Om bisa kalian lihat orang itu nggak berani sama aku guys ya macam-macam tak aksi kucing garong kita kemarin lagi cari karen oh karen karen indelesep di hotel ini nah inilah hotel kemarin yang udah tak review ya dari tempat ini tuh hotelnya seperti ini nah kemarin kan kalau kalian lihat di short itu kan enggak penuh karena penuhnya itu seperti ini guys ya ini ada ruangan kita coba lihat karen dimana ini aku dikunci Hai kemarin ini bisa loh kita coba masuk aja ya kita coba masukin Oh ternyata ya nggak ada apa-apa Wong kemarin udah tak masuk ke sini nggak ada apa-apa kita coba kita coba lagi Aduh lesepnya kejauhan nah belas sampai sini Oh lah ini Oh lah ini deh karen ini ngapain di sini eh lah kok cutscene-nya nggak jalan jangan bilang ini game-nya ngebuk-nya aduh nah jangan bilang gamenya ini ngebuk ya Nah inilah kemarin yang pintu nggak bisa dibuka ya yang bisa kita pesan dan ternyata si karen ini juga ada di sini apa ini mau minta apa aduh gitu dok udah teler bro bro gayamu bro cepet dulu cepet dulu cepet dulu cepet dulu oke lumayan kita dapat 83 sen ya ampun uangnya kok miris banget uangnya berapa tau ini ke Arthur ini mana lihat uang ngomong apa ini ngobrol apa kita simak ya kalau ada orang yang ngobrol kita coba simak pergi keluar oke Iron nah thank you Arthur I don't much like being saved but when I have to be I understand you okay sure you only punch you Arthur punch Tim a lot harder yeah all right now hey who's that guy over there looking at us weren't you in Blackwater a few weeks back me no sir ain't from there oh you were I definitely saw you with a bunch of fellas me nah impossible listen buddy come here for a minute I saw you come here go get I don't like this me neither go get the girls home I'm gonna go have a word with our friend be careful Arthur just to nah ini kudanya siapa Arthur ini kok di mbat ini nah kejar dulu loh mana tadi orangnya kita coba kejar mana tadi orang itu lari kok hilang oh itu oke nah disini ada orang lari-lari ini kenapa ini ini betul bisa nggak ya tapi jauh banget ayoloh jatuh urusan dengan pria dari Blackwater tuan tolong maafkan aku tuan ngemis ngemis tindakanmu di dunia mempengaruhi tingkat kehormatanmu dan mengubah cara orang di dunia berinteraksi denganmu oke kita R ya kita tanya ya kenapa kau berbicara tentangku? tidak tidak aku tidak salah aku tidak salah aku tidak salah aku tidak pernah ada di dunia berwarna maka kenapa kau mengejar aku? aku mempengaruhi kejadian ya ya aku juga sekarang tolong mengejar aku tolong aku minta kau dibantu apa? dibunuh guys bunuh aja bang bunuh aja bang oke kalau gitu kita bantu ya aku tahu kalian ini peskopat makanya ini tak bantu aja kasihan soalnya guys kurang baik apa aku ini? kamu apa-apa partner? tidak kau berbicara nah itu dia tetaplah berbuat baik meskipun orang ini jahat untuk apa ini? untuk apa? untuk udut tapi aku bukan orang yang baik jimmy brooks tidak biasanya jimmy brooks ini takut ya jimmy brooks ini takut ya aku akan ingat itu aku mempengaruhi yang baik aku tidak aku aku tidak tidak satu tidak satu di diri ini dia panik guys kamu punya hari yang baik sekarang misi selesai ya ampun misinya gitu tapi aku dapat silver gimana ini kok bisa dapat silver ini oke ternyata misinya cuma gitu aja guys ya kita lanjutkan misi lagi apa enggak ini oke kita coba lihat map ya kita coba lihat map dan di sini ada beberapa misi ini yang jauh ini apa ini? misi apa ini? ini Hoshi Matthew ini yang tadi oke Hoshi thought you that wasn't spawn something down in the train stationed by in the lake lama eh lama jauh ya jauh jadi kita langsung aja linjutkan misi yang di dekat sini Javier Escuela oke kita lanjutkan ke Javier Escuela gak apa-apa ini baru setengah jam gue harus setengah jam ya nanti memplokan itu udah masih lama ini soalnya kalau misi RDR2 itu sudah pasti lama guys orang sipil apa ini om? tenang melihatmu bantu gak guys bantu gak? bantu gak? bantu gak? bantu gak? bantu gak? bantu gak ya? bantu aja ya oh ini kudanya oh ala thank you pak thank you pak ya oke kudanya langsung nge-like guys ketemu ketemu memilih aslinya langsung nge-like tak kirain tadi itu kudanya siapa ya kan ternyata kuda itu tak kirain orang tuh tadi mau minta tolong pak kumis cek dulu ya soalnya pak kumis ini banyak membantu kita dalam eksperimen jadi kita lanjutkan aja ke tempat sini nah dari sini misinya kita lanjutkan misi kita selanjutnya lho orang ini pada ngapain semua ini waduh ternyata 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 oh you be quiet Anastasia anyone can tell this one is a pussy cat exactly yes he's a pussy cat ain't that so Arthur whatever you say how much you cost anyway ain't that a nice way to talk to a lady oh i didn't know i was talking to a lady excuse me well i must say you got a fine way with the women amigo yeah regular dandy and a charm where's bill oh man i dread to think about it hey 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 there he is watch where you go take it easy man take it easy man oh and we have a blip sir oh 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 what are you thing Bring that we are in a载 yes ternyata you Morrison made a big mistake good don't lie don't come like security not untuk melempar ke arah Oh ditahan ternyata nangisnya apa sih kelenger gitu loh nandang turu coba ambil ini bisa nggak ya beli kursi bisa nggak sih nggak bisa ternyata kok tuh geng kalahkan brawler Oh ini orangnya suka main brawl ini tidak Tommy keluar bartender maju kalian para ulat para ulat lepaskan pegangan foto ini orang ini apa toh kok kuat banget sih tak jodoh skampleng kepalamu langsung kelenger nah ini ini yang paling gendut ini paling perang ajarin ampun mudah lebar keluar si Arthur apa duel-duel tuh lah kok Arthur kalah gini ya ampun kena terus ternyata koplak ya ampun om jangan om ampun om kok badak banget orang ini ya ampun ditontonin aku meskipun ini akhirnya yang menang pasti aku ya nggak mungkin aku itu kalah tapi kok Yalot ya ampun malah tebak kepalanya bebaskan diri nah gitu loh tendang entongnya tendang entongnya jadi tendang entongnya loh tendang entongnya langsung ke orangnya aku bilang ya nggak mungkin kalah si Arthur ini emang jalan ceritanya soalnya menang hahaha sangat realistis jadi aku jadi teman teman aku lagi kasi lalaman itu lihat siapa yang kami menemukan yang mencayang keras Josiatra ini benar sama bahwa aku pikir kamu mau ke New York dan menikahkan semua glamour ini kamu pasti mengejeng gimana pertanyaan baik memang cukup baik aku pergi ke Blackwater mencarimu semuanya kamu sudah tidak terlalu populer disitu Ah, Javier and Charles, I've missed you, and Bill looking as well as can be, gentlemen, always a pleasure You're right, we ain't too popular in Blackwater, we left a lot of money there And young Sean, it seems Sean, you found him Yes, I have, he's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try Yeah, of course It's you they want, Dutch Always is Charles, go find out what you can, carefully Josiah, take Javier Arthur, go get yourself cleaned up Join them when you're ready What about me? Well, exactly, what about you? What does that mean? Oh, Bill, come on Apakah kita perlu mandi? Apakah kita perlu mandi ya? Karena wajahnya ini Ini aku misiku apa ini? Dapat apa ini? Misi dapet apa ini? Empet gold atau apa ini? Oh, disini kita bisa replay misi dengan Oh, dapet emas Nah, gitu dong Dapat Tommy within 1 menit Oh, berarti aku jago ya ini glutnya tadi Padahal dikembangin berkali-kali loh Ternyata disini kalau kita belum puas Dengan misinya ya Kita bisa replay dengan tombol F1 ditahan Oke, seperti itu ya Apakah kita harus mandi? Multiple mission are available in camp There are some as Sege-3 on the radar Oh, gitu Oke, oke, oke Multiple mission Oke, disini kita sudah Menyelesaikan misinya dari kota Valentine Sekarang kita lihat misinya ada berapa Oh, ada ini Wah, ini dia Leopold Strauss Oke, 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 oke Akhiran ada usi Matthew Oke, disini kita coba mandi dulu ya Karena sudah di Buat kena lumpur ini kita Pak, aku mau mandi Nah, ini dia Kita bisa nyewa kamar Dengan cara tangan air Oke, kemudian kita Bisa mandi Kita coba ke kamar dulu ya Kasih tahu kalian Seperti apa sih kamarnya Kalau kita sudah memesan Jadi kemarin kan ini Gak bisa dibuka Bang, coba dong Coba dong, buka dong Coba dong, buka dong Nah, ini pun tidak buka Nah, kayak gini Kan ini penasaran ada apa Gak ada apa-apa disini Loh Loh, kalau di kaca ini Arthur bersih Oh, ini penuh lumpur Kayak gini loh Loh, kalau ternyata bersih Liatan Loh, cermin ajaib Cermin ajaib Katakan siapa yang paling tampan Engkau lah, Tuhan Paling tampan Ya iyalah Ini dimanipulasi kok Padahal ini penuh Dengan lumpur loh Tapi di kaca Gak ada Sangat realistis Jadi ya kamarnya Seperti ini ya Buat kalian yang penasaran Bang, coba dong Masuk pake Ilmus Ruman Lalert Ya gak ada apa-apa Cuma ini aja Cuma kayak gini loh Gak usah penasaran Aku tahu kalian ini cabul Sangat realistis Oke, sekarang kita coba mandi ya Tadi aku udah review Kamar Sekarang kita coba mandi Om, mau mandi om Om Rajar omnya ini dimajar Jadi tempat mandinya dari sini Kita akan lihat di map ya Udah warna kuning Kemarin kan gak bisa ini dimasukin Loh, kok ini kamarnya ada lagi Loh Loh, kok langsung masuk Waduh Berendam dia Scrub head Scrub arm Oh, gini Kita Masuk kepala dulu Nah, jadi kayak gini ya Kalau kalian penasaran Mandi itu seperti apa ya Kayak gini Accept deluxe bed No, 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 no Gak mau gak Eh, astok bro Pencepah Kepencet R Aduh Aduh, kepencet R Ada apa ini Wah, bahaya ini Sampai jumpa